Muhammad Wiwinsi terpilih menjadi Ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, Kabupaten Oku Priode 2021-2024 Dalam pemilihan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Oku Jumat, 22 Oktober 2021 Pada pemilihan pada putaran terakhir dimenangkan oleh Muhammad Wiwinsi dengan perolahan suara 13 suara dan Imam Nuryadin Si mendapat 11 suara Sebelumnya, ada 3 kandidat yang bersaing merebut kursi Ketua PWI Oku masing-masing atas nama Muhammad Wiwinsi Harian suara rakyat, mendapat 6 suara dan Imam Nuryadin Oku Express, mendapat 11 serta Yudisa Putra Harian Radar Sumsel, mendapat 6 suara Karena tidak tercapai 50% plus 1 dan ada 2 kandidat yang memperoleh jumlah suara yang sama Akhirnya dilakukan pemungutan suara kedua untuk mencari kandidat yang berkompetisi dengan Imam Nuryadin I putaran selanjutnya Terima kasih 15-16 15-16 16-16 15-17 15-16 15-16 15-16 15-19 15-19 14-19 15-19 hai 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 bergombang sebelas ya iya Mohamad wilim enam Oh iya, Yudhisaputra? 6 Berapa? Kejadian yang mana itu? Korum mencapai 51, makan diulang seluruh. Orang sebaru ini penting telah bisa disampaikan bahwa masa jabatan yang lama sudah habis. Sudah dimisioner, katanya ini tidak lepas dari peran media masa. Kalau dalam teori pembangunan sering disebut pentahelik ya, pembangunan ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada masyarakat atau komunitas, ada perguruan tinggi atau akademisi dan ada media masa. Nah maka kehadiran media masa ini sangat penting untuk dapat memberikan atau menggerakkan draft laju pembangunan. Kecil seperti tadi yang dicontohkan bicara masalah COVID-19, bagaimana media masa menjalankan perannya untuk dapat mengedukasi masyarakat. Masyarakat sebut saja misalnya bicara masalah vaksin tadi. Dengan adanya media mungkin bisa menjelaskan. Misalnya disini Bupati atau Porkopimda melakukan vaksinasi diberitakan itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Hubungan pemerintah di dalam pentahelik dengan media ini. Kita lihat saya coba mempersingkatnya dengan atraksi. Yang pertama akuntabilitas pemerintahan ini perlu diketahui oleh masyarakat. Nah maka media bisa menjadi sarana untuk bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan atau kepada masyarakat terhadap kinerja. Capaian-capaian yang diamanatkan dalam rancangan pembangunan baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kemudian yang kedua transparansi. Nah transparansi kita ketahui keterbukaan bagaimana setiap sendi-sendi pemerintahan atau pembangunan ini bisa diketahui oleh masyarakat. Maka perlu keterbukaan dan media berperan. Berjumpa 11 ya? Iya, iya. 11. Iya. Muhammad Wiwim 6. Nggak apa nggak itu? 6. Oh iya. Yudi Saputra? 6. 6. Nggak, deram. Berapa? Kejadian yang mana itu? Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar. ada di obor. Dapatkan beritaず. Beriuri. Ya. Ada di iya. Semoga, percayaYi. Sugecut, semoga. Bulgaya.